Assalamualaikum Hai semua selamat datang di channel Momika Kitchen Di video kali ini Momika mau buat lumpur kentang Ini salah satu jajanan Pasar yang enak Banget Rasanya manis, lembut Legit dan gurih Cara bikinnya mudah Dan pastinya ini bisa banget untuk ide Jualan teman-teman So buat teman-teman yang mau tau apa aja resepnya Dan gimana cara Momika bikinnya Simak videonya sampai habis ya Sebelumnya Jangan lupa untuk like, share Dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe Dan bunyikan tombol lonceng Notifikasinya supaya gak ketinggalan Video terbaru dari Momika Terima kasih Pertama kita masukkan Satu bungkus santan instan Kemasan 65 ml Kedalam panci Kemudian kita tambahkan air Sehingga totalnya itu 250 ml Nah ini lebih sedikit Oke gak apa-apa ya Jadi kurang lebih 250 ml Kemudian tambahkan sedikit garam Lalu masukkan satu lembar daun pandan Simpulkan Nah ini diaduk-aduk Supaya tercampur rata Sekarang kita masak Masak sambil terus diaduk Hingga mendidih Kalau sudah mendidih Kalau sudah mendidih Matikan api kompornya Dan biarkan dingin Lalu sisihkan Selanjutnya kita kukus 250 gr kentang Nah ini kentangnya sudah matang Sudah empuk Angkat dari kukusan Kemudian langsung Masukkan ke dalam Chopper Atau blender Dan tambahkan Sekitar 8 sendok makan Cembung Gula pasir Ini takaran 125 gram ya Sekarang kita haluskan Kedua bahan Kalau sudah halus Tambahkan 2 butir telur Ini saya kocok lepas Terlebih dahulu Untuk menyamarkan Bau amis telur Tambahkan sedikit Vanili bubuk Kemudian tuang 40 ml Susu kental manis Atau 1 saset Susu kental manis Dan kita masukkan juga Cairan santan Yang sudah dingin Lalu ini Kita chopper kembali Hingga semua bahan Tercampur rata Kemudian Masukkan 125 gram Tepung terigu Protein sedang Untuk takaran sendok Sekitar 12 sendok Makan cembung Ini kita chopper lagi Kalau misalnya Teman-teman Tidak ada chopper Bisa diaduk manual Menggunakan mangkuk Atau wadah Terakhir Tambahkan 50 gram Margarin Yang sudah dicairkan Ini kondisi Margarinnya sudah dingin Dan Kita campur Rata lagi Oke guys Ini adonannya Sudah siap ya Lepaskan Pisaunya Untuk memastikan Tidak ada yang bergerindil Adonannya Boleh banget Kita saring Seperti ini Supaya Adonannya itu Lebih halus ya Ini saya tambahkan Pewarna kuning tua Secukupnya Tapi ini Optional aja Kalau misalnya Teman-teman Tidak mau pakai pun Tidak masalah Sekarang kita Panaskan Catakan kue lumpurnya Dan olesi Dengan margarin tipis-tipis Tapi punya saya ini Sebetulnya Si dia Sudah anti lengket ya Jadi Tidak dioles Dengan margarin pun Tidak masalah Kemudian kita tuang Adonannya Sekitar 3 per 4 Setakan aja Karena nanti Ketika dipanggang Kuenya itu Akan mengembang Oke Kalau sudah Ini langsung Ditutup Dan panggang aja Menggunakan api kecil Kemudian Tambahkan topping Sesuai selera ya Kalau bagian Atasnya itu Sudah Setengah matang Ini saya telat Ngasih toppingnya Tapi Gak apa-apa Ini kismisnya Saya tancapin aja Supaya dia Masuk Ke kue lumpurnya Lalu Ini dipanggang Lagi Hingga Benar-benar Matang Kuenya Dan kalau Sudah benar-benar Matang Kita angkat aja Dan keluarkan Dari cetakan Boleh dibantu Dengan Menggunakan Sendok Kayak gini Kalau sudah Selesai Kita lanjut Panggang lagi Adonan sisanya Dan lakukan Sampai Selesai Nah hasilnya Seperti ini Ya guys Ini cantik Banget Bismillah Hmm Ini rasanya Enak banget Lembut Banget Menurut saya Ini manisnya Pas Sekarang kita Lihat yuk Bagian dalamnya Nah bagian dalamnya Seperti ini Kelihatan kan Kalau ini tuh Lembut banget Pokoknya ini Enak banget Recommended Buat ide Jualan Atau Sekedar Buat temen Ngopi Atau Ngeteh Ini mantep Sebelum Dikemas Kita pastikan Kuenya itu Sudah benar-benar Dingin ya Dan ini Akan saya bungkus Menggunakan Plastik OPP Ukuran 14x10 Kalau temen-temen Mau bungkus Menggunakan Mika juga Boleh ya Kita pastikan Juga Tangan kita Udah bersih Atau udah Cuci tangan Sebelum Megang Makanan Nah Kurang lebih Caranya Seperti ini Lakukan Aja Hingga Selesai Oke Sampai disini Dulu ya Terima kasih Banyak Buat temen-temen Yang udah Nonton Videonya Sampai Habis Selamat Mencoba Semoga Video ini Bermanfaat Dan Sampai jumpa Lagi Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.